Hai cosan selamat pagi di pagi ini saya menginjakan kaki lagi di Hongkong setelah dua tahun lalu saya pulang ke Indo dan hari ini saya terakhir check out dari hotel ini hotel karantina dan katanya ini yang terakhir peraturannya untuk berikutnya setelah hari Senin ini temen yang mau datang ke Hongkong lagi tidak perlu ada karantina jadi ini yang terakhir dah aku akan kasih lihat kalian seperti apa di dalamnya hotel buat karantina kita menurut catatan sehari hotel ini 700 dolar kalau dikruskan ya tinggal kalikan aja krusnya berapa dan hotelnya ini dibobik untuk tiga hari ada juga temenku yang satu minggu lama banget ya tapi untuk saya hanya tiga hari saja setelah ini nanti jam 9 saya check out keluar nah sebelumnya saya mau kasih lihat kalian muter-muter dulu seperti apa hotel buat karantina di Hongkong ini lumayan bersih juga bagus nah yuk kita muter-muter tak kasih lihat betapa asiknya untuk lokasi sini aku kurang tahu ya ya ini daerah mana sepertinya kayak sentral tapi kurang paham soalnya dalam alamatnya tuh tidak terterang lokasinya yang aku pahami jadi cuman nama hotel dan nomornya 308 aja jadi wilayahnya daerah mana saya kurang tahu oke kita masuk ada dua ranjang kecil-kecil di depan itu jendela ya ini mejanya seperti ini ada satu TV di samping meja juga ada penghangat ruangan jadi kalau kita merasa kedinginan bisa dihidupkan itu di bawah sini jalan nah yang kuning-kuning itu tempat penyeberangan dan itu bis agak panjang itu namanya teng teng-teng warna hijau itu warna hijau itu di sampingnya apartemen disini juga ada jalan tempatnya bersih dan rapi dan ini banyak sekali tulisan yang harus di perhatikan dan harus kita patuhi nah ini aplikasi yang harus kita benar-benar isi bahwa kita nanti hasilnya vaksin negatif ini juga katunya jangan lupa kalau tidak diletakkan sini nanti fasilitasnya semua nggak bisa dipakai oke ini adalah sabun cuci tangan dikasih tiga dan itu plastik buat buang sampah dan wastafelnya bentuknya unik seperti mangkok ini putih dan ini pasta gigi ada di dalamnya juga sikat gigi ada gelas ada penutup rambut dan yang ini buat sabun mandi dan yang belakangnya sampo di bawah ini ada tempat sampah tisu nah yang sebelah sini ada bak mandi dan diatasnya yang pojok itu shower handuknya disediain diatas ini ada dua handuk buat mandi dan dua handuk kecil buat cuci muka oke oke simbol banget kamar mandinya dan kita keluar di pojok juga ada kaca kaca rias kecil nah di depan pintu ini adalah lemari pakaian dan selamat menikmati tersedia juga termos kecil hair dryer dan aqua tersedia banyak sekali juga gelas disitu untuk kloter saya adalah kloter yang terakhir karantina 3 hari dan antigen selama 10 hari dan PCR atau swab selama 3 kali yaitu hari keempat keenam dan kesembilan jangan lupa antigennya selama 10 hari dan kita akan melakukan antigen sendiri di karantina disini 3 hari kita harus setiap hari lapor dengan agen bahwa kita sudah melakukan antigen dan hasilnya pagi ini saya harus melakukan antigen sendiri dan hasilnya akan saya masukkan kesini bentar ya akan aku tunjukin ke kalian kalau negatif hasilnya akan ada bergaris 1 seperti ini ini yang kemarin ini yang kemarin aku gini sampai ke luar garis merahnya 1 jadi harus bersabar dulu untuk ini hari terakhir saya check out dari hotel ini ya nanti jam 9 ini tinggal check out aja menuju jam ya sudah biarkan saja nanti ini akan keluar garis merahnya 1 oh iya masih ada lagi 1 yaitu untuk apa temperatur kita melakukannya sendiri ini kosong ya 0 0 ya tekan nah sudah bunyi biarkan 0 dulu oke sudah 0 saya masukkan ke sini tunggu beberapa saat nanti setelah kalau sudah ada bunyi berarti hasilnya sudah keluar ini adalah nomor kamar hotel dan ini kode Wifi nya jadi per kamar beda kode Wifi nya sudah mau menunjuk sudah bunyi berarti siap tak ambil dulu ya tadaa hasilnya 34,4 kebiasan tidak? hmm 34,4 oke kita kasih laporan dulu ke agency kita harus dipotong dua-duanya hasilnya selamat ya teman-teman untuk yang terbang berikutnya tidak harus ribet karantina tidak harus ribet download lima aplikasi yang harus diaktifkan yang bikin kepala kita pusing untuk mengisi mengaktifkannya dan sekarang sudah normal kembali dan selamat jalan sampai ketemu lagi di Hongkong oke terima kasih bye